Halo, jumpa kembali dengan channel ini. Hari ini saya bahas konfigurasi RAID. Konfigurasi RAID pada perangkat server. Konfigurasi RAID yang pernah saya lakukan yaitu RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, dan RAID 10. Saya coba jelaskan satu persatu berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, konfigurasi RAID 0. RAID 0 dilakukan untuk menggabungan beberapa hard disk dengan tujuan agar mendapat kapasitas yang lebih besar. Sebagai contoh, bila tiga hard disk berkapasitas masing-masing 2 terabait, lalu dilakukan konfigurasi RAID 0, maka hasilnya adalah penggabungan kapasitas hard disk tersebut, yaitu total kapasitasnya menjadi 6 terabait. Berikut ini saya jelaskan alasan penggunaan RAID 0. 1. Memperdayakan hard disk yang ada. 2. Anggaran atau keterbatasan biaya. 3. Daya tampung penyimpanan yang sudah hampir penuh. Saya perjelas sebagai berikut. Memperdayakan hard disk yang ada. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita hanya memiliki beberapa hard disk berkapasitas kecil. Lalu kita gabungkan beberapa hard disk tersebut tanpa harus membeli hard disk berkapasitas besar. Lalu kondisi lain. Bila anggaran atau adanya keterbatasan biaya. Bila kita hanya memiliki satu hard disk berkapasitas kecil. Lalu kita hanya membeli hard disk dengan kapasitas yang sama. Dengan demikian kita tidak perlu mengeluarkan biaya mahal dengan membeli hard disk yang berkapasitas besar. Selanjutnya, saya jelaskan manfaat RAID 0. Yaitu, bahwa kapasitas yang besar diperlukan dengan tujuan untuk menyimpanan data yang terus-menerus. Seperti penyimpanan rekaman pada CCTV berbasis RAID dan file berbasis dokumen. Baik file perkantoran, file musik, file gambar, dan file video yang terus-menerus ditumpuk dalam satu target tempat penyimpanan. Demikian informasi RAID 0 yang bisa saya bagikan. Bila ada dari Anda ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.